Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini tuh aku mencoba ini yaitu Handphone Aytel P55 5G Seperti biasa kita ketentang Ponsel disini tuh menggunakan Aytel OS ya, namanya Aytel Based on Android V13.0.0 Versi Androidnya Android 13 dengan update 5 Februari 2024, udah paling terbaru RAMnya 6GB plus 6GB Virtual RAM yang diambil dari OSI MAM Ini tuh RAMnya bisa diaktifin sampai 6GB Paling tingginya. Untuk updateannya udah paling terbaru Yang V53, kemarin sempat Ada update-an yang katanya untuk ngilangin Gas talk atau talk delay-nya ya, jadi update-annya Seperti ini aku tampilin aja disini Yang jelasnya untuk memperbaiki Talk delay-nya. Untuk setting layar, aku bakalan Buat yang 90Hz. Nah, ini tuh Salah satu handphone yang sering Aku puji-puji atau handphone yang sering Aku kasih rekomendasi di 1 jutaan Untuk main game. Karena di 1 jutaan Handphone ini udah pake chipset yang seharga 2 atau 3 jutaan. Yaitu Mediatek Dimensity 6080 Yang dipake Tekno Popa 5 Pro Yang harga 2 jutaan, hampir 3 jutaan kemarin ya Nah, kita langsung aja coba tes dari game yang pertama Yaitu Mobile Legends Nah, disini tuh aku udah aktifin Yaitu EVS meter dari Taco Start dan ada suhu baterai, suhu CPU Dan kinerja CPU berapa persen Yang kepake ya Oke guys, jadi untuk settingannya aku bakalan buat Seperti ini. Rata kanan dan misalnya liat tuh Bisa tembus sampai semua kulu EVS rata kanan Nanti kalo misalnya nge-like di setengah game aku bakalan Turunin. Kita langsung aja coba tes main Di ranket dan pake map EOprah Settingan rata kanan. Kita langsung aja gas Disini tuh data seluler dan Wifi aku hidupin ya Aku pake data seluler dan wifi Disini tuh model speed dan peningkatan jaringan aku aktifin Ini tuh di jam 00.02 Baterainya di 66% Setelah nge-peak panasnya 42 derja Setelah nge-peak panasnya Bang, gak mati deh anjir lah Kawan yang mati Kalah, kamprek lah memang Nge-peak panasnya anjir ketengnya 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 Nah siapa masuk nih Siapa masuk nih Nah ini mati 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 kali anjir mati Udah lah tuh menang tuh Lot lagi udah menang lah Di VS nya Di awal-awal masih bagus Begitu nge-game berantakan Begitu nge-game berantakan guys Di pertengahan permainan ini tadi yang agak tinggi ini Kita ubah ke sedang Udah kelar 52 Hampir 43 terjat Kita langsung coba tes yaitu main game Genshin Impact Oke nice Sudah masuk Bisa kalian lihat sendiri ya Untuk mainnya Disini tuh untuk settingannya Grafik Untuk grafik defaultnya di terendah Terus ya 30 EVS Nah di awal-awal aku bakalan buat 60 EVS Yang lainnya gak aku ganti Aku cuma ganti di 60 EVS doang Di EVS nya Coba kita tes Apakah bisa stabil Kita udah nyampe ke Fontaine Begitu nyampe ke Fontaine Lumayan stabil guys Nah bisa kalian lihat sendiri EVS nya di 41 36 31 Jadi kayaknya kita buat EVS yang 60 pun sia-sia ya Karena gak nyampe 60 EVS Coba kita diem disini Nyampe 60 EVS gak Nah karena mentok ya di 43 Aku bakalan buat settingan Di grafik Menengah Menengah 45 EVS Menengah 45 EVS Karena mengingat Mediatek 6080 Masih di atas Mediatek G99 Untuk kualitas bayangan Rendah Untuk motion blur nya Off Oke Nah bisa kalian lihat sendiri Dari tadi belum ada nge frame drop banget loh Belum ada kayak nge frame parah Hampir belasan EVS Atau 6 EVS 7 EVS Mesti lancar-lancar aja dong Keren banget ya Semenjak udah update beberapa kali Kayaknya lebih bagus Denpon Nah kita coba pindah Misalnya kalian lihat Waktu aku pindah Pertama kali nyampe kesini Biasanya kan Waktu pertama kali kita pindah itu Dia ngedrop ya Ini gak ngedrop loh Biasanya ngerender kan ngedrop Ini gak ngedrop loh Anima test 6308 Anima test Assault test T 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 Nah coba kita ke laut Atau kita ke air Kita bisa lihat Untuk di air EVS nya Gak ngedrop loh Tadi sempat ngedrop 22 EVS Tapi gak ngedrop-ngedrop banget kan 22 EVS Biasanya Belasan EVS Atau 5, 6, 7 EVS Baru dia lancar ya Karena baru pertama kali rendering Ini gak loh Ini handphone ini Dari tadi Baru pertama kali renderingnya Gak berat-berat banget Paling di 20 EVS ya Nah tuh Bisa sampai 16 EVS tuh Nah baru kali ini aku ngerasain Yang agak-agak ngedrop banget ya Coba kita turun ke bawah Lautnya Nice Nah kita pindah ke Sumeru Pertama kali pindah Bisa kalian lihat Gak ada ngedrop render loh Biasanya kan ada kayak nge-freeze Ngedrop ngerender Ini gak ada Kita coba ngelawan musuh kampret ini Nah Hmm Tuh baru ngedrop tuh 24-25 Tapi wajar lah ya Settingannya sedang soalnya Dan sedangnya memang Gak buruk-buruk banget sih Ini yang buruk ini Yang buat buruk ini Tampilan Layarnya yang masih SG plus ya Loh yang anjir Habis tuh Habis tuh Habis tuh Ini masih bener-bener diatas Mediaty G99 Dari tadi tuh gak ada yang ngedrop Ngedrop banget Bahkan waktu aku pindah ke map yang lain pun Atau masuk ke dalam laut pun Gak ngedrop-ngedrop banget ya Dan misalnya liat untuk panasnya Di 42,9 derajat Hampir 43 derajat Di awal-awal main tadi aku buat settingan yang awalnya di terendah Di 60 fps itu gak ada pengaruh apapun Tetap bisa tembusnya 40 fps Terus Akhirnya aku pakein sedang aja Di 45 fps Dan akhirnya mainnya rata-rata di 30 fpsan Dan yang kadang kalau ngedrop juga Kedua puluhan Mantap banget nih handphone Nah kalau kita melihat dari Hasil taco statnya sendiri Bisa liat Hasil taco statnya Nah ini ya Ini hasil taco statnya Begini-begini Ya memang paling-paling ngedropnya itu Di 20 fps 21 ini Yang turun-turun banget ini Waktu aku pindah tempat ya Waktu aku pindah map Dia kan EVSnya kan ngedrop banget nih Mantap banget kan Tuh Mesti rata-rata Mesti di 30 fps Kita coba tes Di game PUBG Mobile Untuk di mode gamenya Di sini ya Seperti ini Gak ada yang perlu kita aktifin Kayak di mode performa Dan lain-lain Nah kita udah masuk guys Bisa liat Di sini tuh aku downloadnya Udah full Udah downloadnya Udah full di PUBG Dan Untuk di setting Bisa liat Untuk di grafik Nah Grafiknya disini tuh Cuma bisa Semua Balance HD High Paling tingginya HD High Untuk Balance nya Bisa Ultra Untuk semutnya Bisa Ultra juga Jadi aku buat Balance Ultra aja Balance Ultra Balance Ultra Color full Terus anti-lensingnya Aku buat disable ya Disini tuh Bener-bener Biar lancar aja gitu Untuk gear scope nya Aku buat scope on doang Oke Kita langsung gas Wih cepat dong Nah bisa liat Kita udah turun Kita udah turun Dan Ya Ini tempat Ramai banget nih Anjir Banyak musuh Wah Kelewatan Walau Jankri lah Habis loo Paner Nih 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 Mampus go Puma Anjir banyak kali Mana dia ya Oh ini dia Habis kau Zero sensornya delay guys ya Delay kali ya Jadi gak bisa berharap sih Untuk gyro sensornya Habis kau Oh ini dia Sini cok Di rumah cok Di rumah nih cok Di atas deh Di rumah depan aku nih Tuh Best Wah udahlah Aku males sekali Senjata jarak jauh Mana cok Kok kalian nampak aja di musuh Oh ya Oh ya 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 I need attachments Oh cenggi lagi Wih ada Ada ini Bot Anjir Bot Di sana Di sana 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 Sumpah gak enak kali Untuk ngekirnya Ngekirnya gak enak kali Gak enak kali Mau ngekir dikit aja Gak bisa nih Misalnya kayak gini ya Aku mau ngekir ke kanan Susah banget ya Langsung ke sana Ini nih Misalnya nih segini ya Aku mau ke kanan dikit aja Langsung banyak gitu Langsung banyak gitu Nah jadi untuk di game PUBG ini Mainnya lumayan lancar Dari awal main Sampai akhir main ini Tadi aku ompe 40 EVS Di settingan balance Ultra Dan yang gak enak itu Waktu lagi Kalau lagi ngekir Lagi open scope Itu Kalau kita geser dikit aja Tipis aja Jadi yang gak mau tipis Bop langsung banyak gitu Jadi kalau misalnya mau ngekirnya dikit-dikit Gitu agak susah sih Dan juga Untuk gyroscope nya Delay ya Jangan marah banyak lah ya Harga 1.500.000 Atau 1.600.000 Dimensity 6080 Mau gyroscope hardware Agak susah lah ya Untuk panasnya Di 39 Hampir 40 derjat Ya Hampir 40 derjat Paling-paling mentok Ini 41 sih Tapi Ya ini Mungkin gak begitu Di favor mentalis Jadi gak begitu panas Kita langsung tes Gar X Street Wih Ngelek banget ya Gila Nah untuk dikontrol Aku bakalan buat Yang pake tombol Untuk di grafis Kita bakalan buat Settingan yang bawaannya aja Dan misalnya liat sendiri Untuk settingan EVS Gak ada disini Kenapa ya Gak ada ya Untuk konsentrasi asetnya Aku bakalan buat sedang Nah kita coba tes main ya Kayaknya berat banget ya Pergerakan layarnya jadi Berat gitu Wih Ini bisa 30 EVS aja Enak banget nih Kita coba main Beneran berat coy Di 15 EVS Aduh Nah karena agak-agak ngelek Coba aku turunin Untuk EVS nya Grafis nya Aku bakalan buat Yang rata kiri aja 0 Tapi settingan EVS nya Tadak nih Nah disini Bisa sampai settingan 24, 22, 25 EVS Agak lumayan lah ya Walaupun Grafiknya agak burik Tapi setidaknya Mesti bisa diakalin Mesti bisa diturunin EVS nya Biar lancar gitu Mantap sih Tapi dia stabil lagi Di 30 Kayaknya EVS nya Dibatasi sampai 30 doang Nah kita udah main Sekitar 10 menit Hampir 10 menit Nah bisa liat sendiri Untuk EVS nya Rata-rata di 30 EVS Kalau lagi ngedrop Bisa sampai 12 11 EVS Di awal main tadi Waktu di settingan bawaan Aku mainnya bisa Di belasan EVS nya 15, 16, 17 Kadang-kadang juga ngedrop Di 11 Nah untuk Bagusnya itu Kadang-kadang di 20 Jarang sih 20 Waktu aku turunin Rata kiri di 0, 0, 0 Semua Baru agak lumayan lancar ya 20 EVS Rata-rata di 20 Dan kalau lagi ngedrop Ngedropnya Lagi ngerender Tempat baru Itu bisa sampai 6 EVS Rata-ratanya Di 30 EVS Terus turun lagi Ke 15 Terus kalau paling ngedrop Itu di 18 Nah di akhir tadi Dia rata-rata di 20 Hingga 30 Dan untuk panasnya Juga gak panas-panas Di 38 39 Call of Duty Warzone Nah jadi udah masuk Seperti ini Tapi gak tau nih Kenapa Begini ya tampilannya Baru muncul Tapi agak-agak Jelek Nah untuk di Settingan Nah di settingannya Di sini Di grafik Di sini tuh grafiknya Cuma bisa pilihannya Low atau Min Jadi aku pilih Low Kayaknya ini Min nih di bawah banget Nah untuk performanya Ada pilihan nih Mau baterai atau frame rate Kita pilih frame rate lah ya Kalau baterai mungkin Dia frame rate ini Dikurangin tapi Baterainya agak hemat gitu Nah Untuk frame rate nya Bisa tembus sampai 45, 60 dan Uncapped Apa nih Kayaknya gak dibatasin Berapa kemampuan HP mu Gitu lah misalnya Mungkin ya Nah ini aku buat yang Uncapped Di sini tuh 46, 41 P.O.F.I.L nya Seperti ini Oke Kita langsungnya coba tes Main ya Wih lama kali Masuk ya Sumpah ini loadingnya Dah lama banget Dah hampir 3 menit Hampir 4 menit malah Ini gak masuk-masuk Seperti ini terus Gak tau ini nge-lag apanya Dan Kalau misalnya lagi Seperti ini Loading ini Dia bisa tembus sampai 90 EPS Ini coba aku reload ya Ini lama banget Nah kayaknya Untuk game Kalau di tuar jod ini Aku gagal Untuk ngetesnya Di handphone ini Karena misalnya Lihat sendiri Gak masuk-masuk Gak tau kenapa ya Udah 3 kali dicoba Dan misalnya Lihat sendiri Ini panasnya 42,5 derajat 42,6 derajat nih Belakangnya 43 derajat Ada panas nih Panasnya karena loading doang nih Lama banget Apa mungkin karena Gamenya yang mesti Sepi ya Jadi Lama banget nih Nyari Gak tau nih Nyari musuhnya tuh apa ya Lama banget ya Free Fire Max Oke sudah masuk Untuk download Natanya Udah full Kita langsung aja Ke pengaturan Tampilan Disini tuh Aku bakalan buat Rata kanan Nah EPSnya cuma mentok Di 60 ya Gak bisa 90 Aneh banget Jadi kita buat rata kanan 60 EPS Jadi begitu main Disini tuh EPSnya Di 41 40an ya Di 40an EPS Waktu pas main Waktu pas udah turun Nah Tapi untuk lancarnya Untuk lancarnya Kayaknya lebih lancar ini Dibanding Mediatek E99 ya Wajar ya Tapi yang gak enaknya Paling layarnya Masih HD Plus Semenjak update terbaru Layarnya udah mulai diperbaiki Udah gak delay lagi ya Hampirlah Gak ngerasakan delay Gak ngerasakan Terima kasih Terima kasih Ada yang nanya di Masih Masih aman, mungkin aja Masih bang Sudah agak panas gak? Sudah terasa lah, cuma gak terasa Terima kasih Terima kasih Ya Allah, itu lagi Gak orangnya? Gak orangnya Gak orangnya Gak orangnya 256 Ya Allah, udah mau survei Nah kita coba tes main lagi ya Disini tuh aku bakalan buat settingan standart Tapi EVSnya high ya Kita lihat EVS standard high Nah ini tuh udah lumayan panas Di 43 hampir 44 derajat ya Mmh Yang 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 Gag Gag ienda Na Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sama-sama Nah untuk awal main tadi Di settingan rata kanan Dia rada-rada lag Tapi main nya sih lancar Frame rate nya rata-rata di 40an Nah waktu pas kita buat di settingan standar Grafik nya terus IPS nya kita buat High itu rata-rata 50an IPS Nah kalau kita lihat dari Tacostat sendiri Bisa lihat nih Ini yang stabil ini tuh di settingan standar Dan ini tuh di settingan yang ultranya Settingan maxnya yang di rata kanan nih Jadi dia rata-rata 30, 40, 35 Waktu di settingan max Jadi saran aku penting settingan standar aja yang penting lancar ya Soalnya ini tuh Free Fire Max nih Nah oke lagi sih ya Jadi cukup sampai disini dulu untuk E-Tel P55 Udah banyak game yang kita cobain Yang jelas handphone ini masih salah satu handphone Kategori Vforma terbaik Di handphone 1 jutaan Kalau beli second ini sih sekarang handphone ini tuh 1,4 juta, 1,3 juta Kalau ada yang jual ya Ini pribadi handphone aku aku jual di Tokopedia Nanti kalau kalian mau beli Langsung cek aja di deskripsi Masih lumayan kuat Masih lumayan keren untuk nge-gaming Hanya saja kurangnya layarnya Masih model pake poni Masih HD plus ya layarnya Wajar aja Harganya 1,4 juta ya Untuk secondnya Oke lagi sih jadi cukup sampai disini dulu Apabila ada yang kurang bisa komen aja Thanks for watching Jangan lupa bantu like dan subscribe See you later